Pemirsa Agenda Safari Politik, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di Banyuwangi, Jawa Timur disambut yel-yel dan teriakan yang mengatasnamakan pendukung paslon nomor urut 01 Jokowi Ma'arfami. Tidak hanya kali ini saja, aksi serupa juga beberapa kali dialami paslon nomor urut 02 Prabowo Sandi saat melakukan safari politik di beberapa daerah. Yel-yel dan teriakan yang dilakukan sekelompok orang saat menyambut kedatangan cawpres nomor urut 02 Sandiaga Uno di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekelompok orang ini meneriakan yel-yel Jokowi Ma'arfami, tepatnya di depan pasar pelabangan Banyuwangi. Sempat terjadi ketegangan saat ada balasan yel-yel Prabowo dan Sandi, namun tidak sampai menimbulkan keributan. Menanggapi peristiwa tersebut, Sandi meminta agar pendukungnya tidak terprovokasi dan tidak melakukan aksi balasan untuk paslon nomor urut 01. Saya sampaikan maklumat kepada seluruh relawan, jangan terprovokasi dengan kesambutan-kesambutan. Saya menyampaikannya bukan penghadangan, tapi penyambutan. Penyambutan jangan terprovokasi, jangan terindividasi, tapi justru kita terima dengan sukacita, dengan gembira. Masa bentuk yang teman-teman juga saya sampaikan, jangan melakukan hal yang sama jika ada Bapak Presiden atau Yairi Ma'arf yang hadir. Karena itu berpotensi untuk membelah bangsa. Sebelumnya, hasil serupa juga pernah dialami Sandiaga Uno saat berkunjung ke Bojonegoro, Jawa Timur. Para pendukung Jokowi membawa spanduk yang berisikan ucapan selamat datang Sandiaga Uno, namun mereka sudah mantap menuntukkan pilihan ke nomor urut 01. Sandi sempat turun dari mobil dan memberikan salam serta merangkul para pendukung Jokowi tersebut. Tidak hanya di Jawa Timur, Sandi juga disambut para pendukung Jokowi di Pengalongan Jawa Tengah. Ratuan masa dari warga sekitar Jalan Raya Buaran Kabupaten Pekalongan berjajar di pinggir jalan. Mereka membentangkan spanduk dan menggelar orasi di dekat perempatan Desa Beligo, Buaran Pekalongan. Capres nomor RUT 02 Prabowo Subianto juga tak luput dari aksi serupa. Lebih dari 50 orang masa pendukung dan simpatisan paslon Jokowi Maru Amin menggelar aksi di kawasan Jalan Dulak Rukum Surabaya. Saya ingatkan kepada mereka, di sini adalah tandang Jokowi Amin. Tuh, betul! Jangan mereka sok-sok aduh eksistensi daripada pendukung Jokowi Amin. Para pendukung Prabowo Subianto menyayangkan aksi penghadangan yang dilakukan kubu paslon 01. Mereka meminta semua pihak untuk saling menghormati pilihan masing-masing. Di Perliputan Anyus melaporkan.